Halo teman-teman, balik lagi ya untuk onterset dan ya melanjutkan seri danger close karena Danger closenya, sorry banget kemarin gak upload, niatnya kemarin upload gitu kan Cuma telat ngepause ya, telat ngepause, telat keluar, akhirnya sipnya meledak jadi ya Aduh, jadi ya kehitungnya cuma 9000 berapa gitu kemarin Oke, jadi danger close kali ini ya moderator type B agak susah karena debuffnya, debuffnya yang OP Eh bukan, debuffnya yang OP tuh anak AA, sorry sorry kok B sih, B mah kemarin wak, yang A Oke, debuffnya ini yang OP ya, jadi HPnya minus 5% per detik, jadi di stack 3 itu 5% minusnya Beda sama yang specific unit ya, kalau specific unit itu misalnya Cuma counter yang minus HP itu bisa sampai minus 15% Jadi disini, itu beda, bagusnya itu sih Betul-betul kalian bisa pakai si Vero ya ini Kalau kalian ada gear nih ya Dan banyak juga yang pakai si Vero sih di rank-rank yang 15 ribuan ini Oh ini ST ya, ini mah aku tuh Wah, wih aku sama kita atas-bawah ternyata Dia pakai si ST ya, aku nggak pakai 2 striker soalnya Nggak ada ya Ada sih tadi aku lihat, ya kalian bisa cek lah, ada yang pakai Vero ya Nah itu kan ada yang pakai ST tuh, nah yang ST tuh bisa kalian ganti pakai si Vero ya Ada sama-sama ada, apa namanya Sama-sama ada immortalnya, tapi bagusnya Veronica nggak perlu jadi leader buat dapat immortal gitu Oke, jadi disini squad yang aku pakai Ini squad yang aku pakai ya Jadi tanpa striker kedua Jadi cuma Cifuyu doang strikernya Dan disini aku ambil PS2, PS3 ya Kalau kalian pengen ambil PS1 Aku saranin ratain dulu unitnya 110 gitu DPS-DPSnya yang paling penting ya DPS-DPSnya 110 terus di perfect status atau perfect gear dulu gitu Baru kalian bisa lah jalan ke PS1 gitu Aku udah nyoba untuk nyelesaikan di PS1 Itu selalu kurang 20% HP Itu banyak 20% HP itu banyak ya Jangan kira sedikit tuh 20% HP itu banyak Banyak itu kerasa karena Kalian bisa kena one shot langsung gitu loh Kalau nggak langsung mati musuh, apa bossnya ya Oke, jadi ini unit yang aku pakai Sayangnya adalah disini kalian harus pakai CDR tinggi 2 ya Aku disini pakai 72-nya 2 Di harim sama si Eveline Tapi nggak harus 72 sih Salah satu bisa kalian masukin yang 60-an lah Tapi ya sesuaiin aja debuffnya sama yang kalian bisa tuh Debuffnya aku cuma pakai yang ini Kalau aku pakai ini Bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa sih Nggak bisa kayaknya Kalau aku pakai ini Kayaknya nggak bisa sih Karena Kalau kalian Oh iya Kalian bisa pakai minus deployment ini Kalau kalian pakai 2 striker kemungkinan Tapi karena aku pakai 1 striker Jadi nggak bisa Oke Kita langsung masuk aja Untuk detail timnya Oke Gimana disini Sayangnya aku pakai Aku dapatnya yang efficient ya Jadi kurang berguna Balik ke gear sekarang Kim Sobin Kalian bisa pakai Rosaria Tapi Rosaria wajib 110 dan perfect gear ya Menurutku Kalau kalian pengen pakai Rosaria Kalau nggak Kim Sobin lebih bagus sih Serius Kim Sobin jauh lebih berasa Ini sekedar 4-4 aja Buat healer ketiga Ini apa adanya aja ya Karena dia Bonus-bonusan lah Bisa nge-dipload Jadi kayak gitu Kira-kira untuk Intronya ya Untuk danger close kali ini Dan untuk tips Kayaknya nggak ada sih Ya danger close mode type A ini Menurutku yang paling gampang Dan paling enak Mekanismenya ya Untuk free player Dan orang yang Gajah gearnya ampas gitu Karena Kalian bisa Ngeskip dari Pass 2 ke Pass 3 Itu satu-satunya Cara supaya kalian Bisa nyelesain dengan cepat gitu Dan nggak kena one shot ya Eh Tadi aku kena one shot nggak ya Kayaknya nggak ada Iya nggak Aku nggak kena Eh kena Aku kena one shot Waktu yang Eh bukan one shot Bukan bukan Itu Kayaknya special skill waktu Dia ngeluarin ranjau Di menit 2 Eh Ya 2 30 atau 1 30 1 30 ya kayaknya Eh bukan 1 5 1 5 6 1 5 5 Sekitar itu Nah itu Ya banyak yang kena one shot Karena Aku ambil Debuffnya kan Yang Berapa tadi Debuffnya kalau nggak salah Plus 50% enemy attack ya Jadi itu kerasa banget Jadi mati semua itu Dan ya Kalian deploynya Jangan buru-buru Kayak aku ya Contohnya si Taras Sama si Rifleman Kalian bisa deploy Di belakang bossnya aja Atau nunggu waktu Bossnya udah bisa maju gitu Supaya damagenya Lebih kerasa Tapi kalau kalian pengen Ngejar waktu ya Cari depan pun Nggak masalah Harusnya Karena ya Emang kalian ngejar waktu juga kan Anyway Jadi kayak gitu Untuk Mekaniknya Yang dipakai Simple kok Nggak jauh beda Sama Mode type A Yang dulu-dulu ya Jadi simple lah Ini hafalan banget lah Mode type A ini tuh Hafalan banget Jadi menurutku Kalian udah bisa semualah Yang bikin susah itu Cuma gearnya aja Untuk mekaniknya Gampang semua Jadi ya Kayak gitu Untuk video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Thank you for watching I'll see you guys In the next one Phachen Warriors Lugas 1 4 예방 Airport Dima Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!